Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Nufadu Febriana Dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Ternojoyo Madura Dengan NIM 19.032 11.00060 Pada kesempatan kali ini Saya mendapatkan tugas UTS Dari dosen mata kuliah Pengantar bisnis Yaitu untuk menganalisis UMKM atau Usaha agribisnis Yang berada di sekitar tempat Untuk itu Saya memilih UD Sakinah Untuk saya analisis Sebelum masuk pada Analisis, saya akan Menyampaikan profil UD Sakinah terlebih dahulu UD Sakinah merupakan Usaha dagang milik ibu ruomi Yang memproduksi kerupu amplang Dari bahan dasar ikan tenggiri Biasanya yang digunakan Yang digunakan hanya daging ikan tenggiri Dan tulang-tulangnya dibuang ke sungai Sekitar UD Sakinah UD Sakinah telah berdiri sejak Agustus 2001 Dan terletak di desa Kertasada Kejamatan Kalianat, Kabupaten Sumenap, Jawa Timur Indonesia Di sini terdapat 6 varian bentuk kerupu amplang Di antaranya Bentuk bulat kecil Memanjang Kucir Kocang mete Cabai Dan kapsul Berhubung ketika saya sedang Mengambil video ini Dan tempat produksi Tengah kosong Dan tidak memproduksi kerupu amplang Maka hanya 3 bentuk kerupu amplang Yang dapat saya tunjukkan Bentuk kepemilikan bisnis Dari UD Sakinah Adalah perseorangan Yaitu Dimiliki oleh Ibu Rumi Dengan modal awal yang berasal dari pinjaman bank Kalau itu Biasanya UD Sakinah Memesarkan produknya Kedalam dan keluar desa Kertasada Untuk struktur organisasi pada UD Sakinah Hanya berupa Pemilik Yaitu Ibu Rumi Dengan karyawan-karyawannya Yang bekerja pada bagian produksi Karyawan-karyawan yang bekerja Dalam UD Sakinah Merupakan Tetangga Dan orang-orang sekitar UD Sakinah Yang mendaftar Menjadi karyawan Biasanya mereka akan dilatih terlebih dahulu Sebelum menjadi karyawan tetap Mereka mula-mula akan diajari Bagaimana cara Menggulung kerupu amplang yang baik Setelah itu Ketika mereka sudah mahir menggulung kerupu amplang Mereka akan diajari Bagaimana cara Merekatkan kemasan kerupu amplang Bagaimana cara Menggoreng kerupu amplang Bagaimana cara Membuat adon kerupu amplang Dan lain-lainnya Untuk sistem gaji Dalam UD Sakinah Adalah upah harian Dimana Nominal dari upah tersebut Bergantung pada Seberapa banyak pekerjaan Yang telah mereka selesaikan pada hari itu Misalkan Si A Menyelesaikan sebanyak 10 kg kerupu amplang Dan si B Menyelesaikan sebanyak 50 kg kerupu amplang Maka Upah si A Dan si B Akan lebih banyak Si B Karena si B Menyelesaikan Lebih banyak kerupu amplang Daripada si A Kontribusi UD Sakinah Terhadap Masyarakat Adalah Mereka Akan Menerima Dengan terbuka Apabila ada Masyarakat sekitar Atau tetangga Yang mendaftar Untuk menjadi karyawan Di UD Sakinah Dengan demikian Perekonomian Masyarakat sekitar Akan sedikit terbantu Dengan bekerjanya mereka Pada UD Sakinah Untuk menjaga Keawetan UD Sakinah Mereka Senantiasa Menjaga Kepercayaan Konsumen Dan Terus memberi Kerupu amplang Dengan kualitas Yang baik Dan Super Mungkin Hanya itu Yang dapat Saya sampaikan Semoga UD Sakinah Dapat terus Meningkatkan Pelayanannya Terhadap konsumen Dan Akan menjadi Usaha Yang Terus berkembang Dan Maju Pada Kedepannya Kurang lebihnya Mohon maaf Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!